menjadi penjuru, menjadi teladan dalam dakwah kita semua. Saya bersyukur sekali bisa kembali silaturahmi dengan Aqim dan seperti disampaikan tadi, silaturahmi kita sudah panjang. Dan tadi saya ikut datang mendengarkan beliau menyampaikan begitu banyak ilmu dan hikmah. Dua hal itulah yang kita selalu ingin coba dapat. Dapat ilmunya, dapat hikmahnya. Kemudian sempat berdiskusi, sempat berbagi pengalaman, sebuah majelis yang bagi saya yang hadir merasakan pembelajaran. Dan insyaallah bagi semuanya yang ikut mendengarkan juga merasakan hal yang sama. Nah, Aqim ini selalu proaktif ambil tanggung jawab. Saya boleh cerita sedikit, boleh ya? Saya ceritanya, di saat kami menghadapi krisis COVID-19, A'ah itu memantau, mengikuti, dan konkret apa yang A'ah bisa kerjakan nih dalam menghadapi ini. Karena pada waktu itu kan masa di mana kita harus menjangkau semua, umat juga bertanya-tanya apa yang harus dikerjakan. Ini di masa ketidaktahuan adalah fenomena bagi semua. Dan Aqim waktu itu proaktif, ikut membantu, ikut melakukan langkah-langkah sosialisasi yang insyaallah itu menyelamatkan begitu banyak. Jadi ini sebuah pesan bagi kita semua. Ketika kita menyaksikan ada persoan-persoan di sekiling kita, bukan cuma kita menunggu, tapi proaktif menjemput bola, proaktif untuk melakukan sesuatu. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Insyaallah terus menjadi penjuru, menjadi teladan dalam dakwah kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Saya begini Fri Dianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.